Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Banjar siap memulangkan puluhan jemaah haji. Sebelum pulang ke Kota Banjar, puluhan jemaah haji akan ditesweb terlebih dahulu. Jika ada yang dinyatakan positif COVID-19, maka akan diisolasi di Rumah Sakit Asihusada. Puluhan jemaah haji asal Kota Banjar telah rampung melaksanakan rangkaian ibadah haji. Rencananya puluhan jemaah haji ini akan pulang ke Kota Banjar pada 7 Agustus mendatang. Sedikitnya dua armada bus telah siap untuk menjemput para jemaah di Embarkasi, Bekasi. Tiba di Embarkasi, seluruh jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan tesweb. Jika ada jemaah dinyatakan positif COVID-19, akan dipisahkan dengan rombongan yang negatif. Untuk selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Asihusada untuk menjalani isolasi. Karena itu untuk pemeriksaan COVID-19 berada di Embarkasi, berada di asrama haji oleh petugas provinsi. Tapi kita juga dari petugas kesehatan, kita juga akan membantu untuk pemeriksaan COVID-19 di asrama haji. Kalau ada, mudah-mudahan memang tidak ya. Kalau ada jemaah yang positif, kita akan dipisahkan. Busnya juga akan terpisah. Kemudian sampai di Banjar juga tidak masuk. Menurut Allah, kita persiapkan untuk isolasi di rumah sakit Asihusada. Panitia Pemberikatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Banjar mengambil langkah pencegahan berupa isolasi agar kasus COVID-19 tidak menular ke anggota keluarga jemaah. Dari Kota Banjar, Soekirman, Redar TV melaporkan.